Itu kalau saya mikir ini kalau dia bawa ke rumah sakit, ya pasti akan banyak lah treatmentnya seperti itu. Tapi orang itu, Wallah, enggak sama sekali enggak ke rumah sakit. Dan saya ditunjukkan perjalanan dari awal borok itu, bolongnya, sampai akhirnya menjadi satu luka kecil yang menutup, semua menutup sendiri, tanpa apa-apa. Terus itu panjang ceritanya, tapi itu kaitannya memang dengan perasaan, dengan emosi. Yang jadi masalah pada orang tadi. Jadi ternyata tubuh kita itu bisa melakukan reparasi sendiri. Jadi proses ini, atau proses kita dalam dunia pengobatan modern itu disebutnya apoptosis. Apoptosis atau otofagi. Apoptosis itu bunuh diri, otomatisnya sel. Ketika mereka sudah layak mati dan itu mengganggu kestabilan, maka dia mati. Dan otofagi itu salah satu resep manjur yang paling baik, ya. Kalau kita bicara untuk penyakit-penyakit yang sifatnya kronik degeneratif. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan tentunya Masya Allah dari apa yang sampaikan Ustaz Budi tadi juga otak saya terus mikir, 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 ngeluping, 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 bagaimana merangkum itu. Merangkum itu menjadi sebuah atau hal-hal yang bisa menjadi pesan pulang tentunya berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan tadi dan kaitan apa dengan Ramadan. Atau mungkin mobil khusus, mungkin khususnya di 10 hari ini. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, bicara tentang puasa ini, saya jujur banyak membaca juga melihat bagaimana sebenarnya ketika Allah menjanjikan dan Rasul menyampaikan tentang puasa ini, itu saya langsung mengkaitkan itu dengan apa yang terjadi dalam tubuh kita. Contoh begini, kalau kita bicara kebaikan kita tahu bahwa dalam Islam kebaikan itu balasannya sudah jelas, ada 10, ada 700, ada macam-macam lah yang Allah janjikan. Tapi ternyata kita tahu puasa itu Allah rahasiakan kebaikannya, enggak tahu pahalanya berapa. Kemudian itu menjadi sesuatu misteri buat saya. Kenapa misteri? Karena saking luar biasanya kebaikan pada puasa ini atau Ramadan khususnya mungkin, itu bahkan Allah sampai menyiapkan satu pintu surga khusus. Berarti ini amalan ini enggak main-main gitu lah. Ada satu pintu surga khusus yang Allah siapkan, yang itu hanya dikerjakan bagi orang-orang yang beriman dan meyakini itu. Karena kan panggilannya, ya yuha lazina amanu. Berarti, secara wahyu, secara Al-Quran, secara sabda nabi, kita sudah paham, sudah ngerti. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tubuh kita saat Ramadan? Artinya, tidak mungkin kalau sebuah amalan itu diberikan keutamaan atau paling sangat besar dalam tubuh kita itu, itu tidak terjadi apa-apa, enggak mungkin. Allah enggak mungkin. Maka saya coba, saya taruh dulu ini, saya terbang lagi. Apa pahala atau amal terbaik, atau amal ya terbaik lah yang mungkin yang bisa dikerjakan seorang muslim ketika dia hidup. Maka jawabannya pasti jihad. Itu jihad, bisa belilah, pasti. Luar biasa itu, privilege-nya luar biasa. Yang sekarang mungkin kita, seolah-olah kita palestin sekarang, ya semoga Allah menolong mereka, ya itu sedang berjuang seperti itu. Lalu apa yang terjadi dengan tubuh, artinya? Dengan privilege yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjihad tadi. Subhanallah ya, tubuhnya tidak mati ya. Tubuhnya tetap hidup. Bahkan bumi dilarang, diharamkan Allah untuk makan tubuh mereka. Kan luar biasa. Artinya bisa hidup terus-penerus gitu loh. Nah ini kan diinginkan sebagian atau yang diinginkan banyak orang kan dengan bahasa bata anti-aging, anti-penuaan. Dalam hati juga. Seperti itu. Nah turun lagi ke puasa tadi. Berarti ketika Allah SWT memberikan, apa itu namanya, perintah itu, maka saya menyatakan, oh ternyata bulan ini itu kita dipaksa Allah untuk sehat. Dipaksa Allah untuk sehat. Sadar gak sadar, teman-teman sekalian. Dan kalau kita mungkin menggunakan istilah-istilah kesehatan yang berkaitan dengan puasa, waktu makan kita di Ramadan itu sedikit banget. Sedikit banget. Dan ternyata, secara sains juga, dijelaskan bahwa semakin lama, semakin lama seseorang itu berpuasa, semakin baik efek yang ada pada tubuhnya. Maka kita tahu Nabi SAW, bahkan hanya beliau mungkin yang bisa mengerjakan puasa wisal. Yang beliau puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi. Dan itu, zaman sekarang itu mereka menyebutnya extended fasting. Puasanya habis kita buka gitu, gak makan lagi, minum aja, terus sampai ke 24 jam. Dan itu adalah bentuk cara yang paling baik untuk mengembalikan hormon laki-laki. Ada apa dengan hormon laki-laki? Ternyata riset juga menjelaskan bahwa laki-laki di umur 30 di tahun 2000-an kayak begini, 2023-2020 seperti ini, itu sama dengan laki-laki yang berumur 60 tahun di tahun 80. Merosot drastis ke laki-lakiannya. Jadi keuamanya? Tersinggung orang-orang ini dok. Syukurlah kalau tersinggung ya. Umur 20 tahun kayak 60. Jadi iya. 30 tahun, bandingannya 30-60. Jadi umur laki-laki 30 tahun ini, itu sama dengan 60 tahun, umur 60 tahun di tahun 80. Dan itu obat paling gampang apa? Extended fasting. Dilamain puasanya. Dan itu ternyata 24 jam, dia disebutkan dalam saya baca itu, puasa 24 jam itu akan nge-boost up testosteron luar biasa. Jadi kuamanya itu muncul dari sisi fisik dulu. Oh, dari sisi fisik dulu. Jadi dipaksa sehat. Jadi antara, jadi kalau, ini yang pertama mungkin ada tiga nanti saya akan sampaikan, insya Allah. Termasuk juga bahasa usaha budi tentang sedekah tadi itu, apa yang terjadi dengan tubuh kita asal berpuasa. Itu menarik. Dan ternyata, tadi kita dipaksa sehat. Jadi kalau mungkin bahasanya itu fasting state, ya waktu berpuasa kita dengan feeding state, kita lebih lama fasting state kita di Ramadan ini. Coba lihat. Mari kita hitung. Saat kita berbuka puasa, oke kasihlah waktu setengah jam. Di sini, setengah jam itu sudah penuh pelut. Bahkan 15 menit makanlah sebanyak-banyaknya. Mie, nasi, gitu ya. Karena ada di sini tuh yang gak habis. Gorengan, ya. Jangan lupa itu, itu wajib ya karena makan kurma kan sunnah. Makan kurma sunnah itu, makan gorengan itu wajib. Masya Allah, ya. Sabar dong, sabar. Udah sabar ya, kan. Udah bubui-buih ngomong udah bertahun-tahun. Jadi ternyata belum ada perubahan juga. Maka saya harus berikan cara lain, gitu kan. Jadi, makanlah, oke. Makanlah sepuasnya. Setengah jam itu sudah penuh, gak bisa makan. Bener. Allah, gak bisa makan lagi. Pegilah dia, apa, sholat, maghrib. Habis isya, kerawe, aneh sholatnya lama, lapar lagi. Makanlah kau. Nah, seperti itulah. Mungkin bahasa orang melayu. Kok makanlah, gitu kan. Makan lagi di setengah jam. Mudah penuh lagi. Cuma satu jam, ya kan. Setengah jam, ketemu setengah jam. Satu jam. Apa yang terjadi dengan orang itu, katakala. Kalau dia, ini kita belum bicara yang lain. Kalau bicara babnya normal lah. Habis itu kan dia tidur, gak makan, kan. Ketemulah dia dengan sahur. Makanlah sejadi-jadinya waktu sahur. Paling setengah jam. Oke, paling setengah jam. Habis itu kan, udah gak boleh makan lagi. Ya, maka hitungannya katakanlah satu jam. Ditambah dengan setengah jam. Badi kan satu setengah jam. 24 jam dibagi, dikurang satu setengah jam. Itu kan cuma 22,5 jam. Atau sisanya 22,5 jam. Kita berpuasa, dipaksa sehat oleh Allah. Luar biasa itu. Dipaksa sehat. Kenapa? Ya, teman-teman sekalian saya, kalau diberi pilihan makan sama tidak makan, saya pasti yakin kita pilih makan. Betul kan? Tak mungkin. Kita bukan malaikat. Ya, apalagi memang, wah ini sukaan saya banget ini, apa makan ini, makan itu, gitulah. Ya, saya kadang-kadang lihat makannya teman-teman itu, gimana mau sihat Ramadan kayak begini. Loh, Nabi kan bilang, syarat ketentuan puasa secara syariat kan ada. Kan Nabi bilang, ada orang yang dahaga, dapat dahaga, dapat lapar saja kan? Ada. Artinya syarat secara fisik itu ada juga. Nanti saya enggak cerita sekarang. Nanti malah kecil hati pula. Enggak bisa makan nanti, sorry. Jadi makanlah, dengan cinta gitu ya. Oke? Nah, jadi antara fasting state kita, teman-teman sekalian, antara fasting state, antara waktu berpuasa enggak makan kita, dengan feeding state-nya kita, kan lebih lama fasting. Artinya apa? Tanpa sadar, tubuh kita itu kan melakukan berbagai macam proses yang luar biasa. Ya. Berbagai macam proses yang luar biasa. Jadi, bulan Ramadan sebenarnya bulan kita dipaksa sehat. Artinya kalau enggak dimanfaatkan juga, sayang banget. Kalau mungkin secara syariatnya, enggak dimanfaatkan juga dengan privilege yang luar biasa, yang Allah berikan di bulan ini, kepada orang yang melakukan ibadah, karena enggak tahu berapa pahalanya, maka sedekahnya kita enggak tahu berapa nilainya, nanti akan Allah ganjarah, kalau Allah ganti, tilawahnya zikir, kita enggak tahu. Enggak tahu. Karena nilainya enggak disebutin berapa. Sholatnya kita enggak tahu berapa nilainya. Jadi akhirnya, akhirnya terjadi apa? Karena makannya sedikit, lebih lama puasanya, otomatis pasti imannya naik. Settingnya begitu. Ya. Karena makannya sedikit, kenapa? Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah juga menyebutkan, salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah, banyak makan. Banyak makan. Enggak mungkin kita bisa sholat dengan busuk, dalam kondisi perut kekenyangan. Kemarin Ustaz Jafar juga sempat tanya ke saya itu, kenapa itu orang saya? Bukan tanya, langsung beliau cerita ke saya. Itu, saya lihat sendiri dong, itu yang banyak makan nasi itu, itu sempat sekali ngantuknya. Karena beliau sekarang sudah makan kentang. Wah, iya, 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 tidak tidur-tidur. Ya, jadi gitu. Akhirnya kita dipaksa sehat oleh Allah. Apa yang dipaksa sehat? Lisannya dijaga, raganya dikondisikan untuk tidak makan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika tidak makan? Ini yang menarik. Ya, ternyata, teman-teman sekalian, nah ini akan sangat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh saya Budi tadi, bahwa ternyata, dalam tubuh kita ini, jadi saya kemarin itu melihat satu anusat, apa namanya, gambar yang dikirim oleh seorang guru lah, guru saya, dia mengirimkan gambar seseorang yang ada luka di sini. Luka, besar sekali luka itu. Borok, bahkan itu kalau tangan itu masuk ke dalam, tembus. Besar sekali. Itu kalau saya mikir ini kalau dia bawa ke rumah sakit, ya pasti akan banyak lah, treatmentnya seperti itu. Tapi orang itu, Wallah, enggak, sama sekali enggak ke rumah sakit. Dan saya ditunjukkan perjalanan, dari awal borok itu, bolongnya, sampai akhirnya menjadi satu luka kecil yang menutup, semua menutup sendiri, tanpa apa-apa. Ya, terus, itu panjang ceritanya, tapi itu, kaitannya memang dengan perasaan, dengan emosi, yang jadi masalah pada orang tadi. Ya, jadi ternyata tubuh kita itu bisa melakukan reparasi sendiri. Bisa melakukan reparasi sendiri. Ya, makanya, antara, kalau mungkin tidak ada Ramadan, saya berpikir, mungkin kalau tidak ada Ramadan, 12 bulan itu kita makan terus. Karena susah puasa itu. Gak gampang kita puasa. Sulit puasa. Nahan selera makan, nahan nafsu itu gak gampang. Makanya, kita bersyukur banget, dikasih kewajiban, gak makan. Kalau tidak, 12 bulan makan terus. Puasa Senin Kamis itu bukan gampang dikerjain. Apalagi puasa yang mulbit, dengan segala macam privilege-nya. Kenapa? Amalan yang paling susah itu kan, amalan untuk melawan hawa nafsu. Jihad itu kan susah. Puasa susah. Ya, seperti itu. Akhirnya, tadi, kita dipaksa sehat. Yang pertama. Yang kedua, Pak, ternyata, dari beberapa yang saya baca itu, teman-teman sekalian, itu subhanallah ya, itu ternyata, puasa itu, meng, apa namanya, mengonkan, ya, mengonkan, gen, gen-gen yang berhubungan, dengan, altruism. Altruism itu, it'sar kali ya, mengutamakan orang lain. Jadi puasa itu, atau pada saat orang berpuasa, itu sebenarnya, sel dalam tubuh kita itu, teman-teman sekalian, sedang bunuh diri berjamaah. Dia bunuh diri berjamaah. Bunuh diri dalam konteks positif ya, sel-sel rusak itu, mati. Ya, kemudian sel-sel yang baik, itu memakan sel-sel yang rusak. Ya, jadi dia sebenarnya, bulan ini, tubuh kita itu sedang melakukan, satu proses, regenerasi, resetting, reassemble, atas dasar apa? Atas dasar cinta. Atas dasar cinta. Jadi proses ini, atau proses kita dalam, dunia pengobatan modern itu, disebutnya apoptosis. Apoptosis atau otofagi. Apoptosis itu, bunuh diri, otomatisnya sel. Ketika mereka, sudah layak mati, dan itu mengganggu, kestabilan, maka dia mati. Nah, itu dibantu oleh satu proses lagi, namanya self-eating. Self-eating itu otofagi. Otofagi itu hanya bisa terjadi pada tubuh kita, kalau seorang itu berpuasa. Dan otofagi itu, salah satu resep manjur, yang paling baik, ya, kalau kita bicara untuk penyakit-penyakit, yang sifatnya kronik, degeneratif. Maka, puasa adalah salah satu, bentuk cara untuk menaikkan serum level, atau imunitas kita, yang paling gampang. Bahkan sel-sel kanker pun, itu mati ketika, orang itu berpuasa. Kenapa? Karena dalam tubuh kita sendiri, dia melakukan proses itu, tanpa kita perintahkan. Gitu. Jadi dia bulan-bulan pengorbanan sebenarnya. Jadi, makanya, bulan ini dijadikan, atau Nabi memberikan contoh, ya, atau mungkin kita tahu, bahwa Rasulullah SAW, ketika bulan Ramadan, ini kan sedekah beliau itu kan, seperti angin berhembus. Karena emang dalam tubuh kita pun, sedang melakukan itu. Artinya apa? Kalau mau sinkron dengan itu, kita juga harus ada aktivitas fisik, dalam bentuk cinta yang kita kerjakan. Jadi dia, bulan dipaksa sehat, bulan pengorbanan, dan bulan cinta. Saya cerita tentang cinta sedikit, Ustaz. Harusnya Ustaz Budi yang ceritanya. Cinta. Jadi, tubuh kita ini, teman-teman sekalian, dia seperti ada tombol on-off-nya. Gen kita itu ada on-off-nya. Ada seorang penulis Jepang, yang sekarang dia pindah ke Amerika, setahu saya, namanya Kazuo Murakami, dalam bukunya Switch. DNA itu dicertakan bahwa ternyata, tombol-tombol itu kita bisa on-off-kan. Bahkan, even itu, yang sifatnya dengan, katakanlah ada gen kanker di situ, dia bisa di-off-kan. Yang bisa meng-off-kannya apa? Dia bilang, cinta, kasih sayang, kesyukuran, rasa sabar. Orang ini ateis. Dia tidak punya Tuhan. Dia bilang, ini bukan kerjaan manusia, gen tubuh kita, dia bilang. Kenapa? Ada riset. Jadi, untuk mengetes on-off itu, itu bisa dilakukan pelitian. Jadi, gen itu salah satunya, fungsinya menghasilkan protein. Fungsi gen. Ya. Nah, ketika ini di itu, di apa namanya, di dilakukan pelitian, saya lupa di mana itu, tapi ada beberapa yang saya baca, itu ternyata, orang-orang yang jatuh cinta itu, itu dilakukan pelitian, itu dicek. Jadi, mereka disuruh mikirin, itu pada konteks manusia biasa, gitu kan, di dalam pelitian itu, disuruh mikirin kekasihnya, per 4 jam. Per 4 jam disuruh mikirin, kekasihnya lah, dalam pelitian itu. Itu ternyata, gen-gennya on semua. On semua. Jadi, saya bilang, ini ya Allah, padahal kita itu, kalau kita hitung 24 jam, kita kan, jauh lebih powerful, daripada sekedar mikirin kekasih, yang tidak jelas halal haramnya, mikirin Allah, saya bilang, maka tadi, kalau Ustaz Budi katakan, sampaikan tadi, bahwa, bulan ini sebenarnya, bulan untuk membuktikan cinta, terutama 10 hari terakhir ini, yang belum pernah, sholat semalam, untuk kerjain, karena sel tubuh kita itu, cuma akan bisa patuh, dan tunduk, kepada sang penciptanya, di luar itu gak bisa, Allah gak bisa. jadi, jadi akan semua, retorika, dan teori-teori, bahwa, malam itu istirahat, malam itu resemble, itu semua, disini, itu terkalahkan, dengan satu kata, yaitu cinta. Itu. Biarkan kaki itu, bengkak. Biarkan kaki itu letih. Biarkan mata itu, gak bisa melek lagi, tapi itu semua, ketika dilakukan dengan cinta, maka tubuh itu, akan patuh sepatu-patuhnya. Itu lisensi, dari 10 hari ini sebenarnya. Kenapa? Ya malam waktu istirahat, tapi, Rasulnya kita, mengajarkan kepada kita, justru malam-malamnya, jangan tidur. Berarti ada sesuatu di situ kan? Ya Allah ingin tunjukkan, kepada kita, apa? Apa Allah ingin kita kerjakan? Tapi kerjakannya, bukan dengan fisik, tapi dengan cinta. Sebagaimana ceritanya tadi, per 4 jam saja, gennya bisa on. Coba, mikirin kekasihnya ini, disuruh mikir Allah, disuruh zikir, disuruh ingat Allah, semua gen kita itu, aktif semua. Dan, beliau mengatakan juga dalam buku itu, dia katakan bahwa, salah satu cara untuk meng-onkan gen kita itu, karena kita ini punya potensi semua, dan seringkali potensi itu, tidak muncul, dan tidak aktif, tidak nyala. Tombolnya tadi kenapa? Karena kita tidak mau mikirin orang lain, sedangkan tubuh kita di saat Romano seperti ini, lagi berkorban. Kenapa yang manusia yang tidak mau berkorban? Itu poinnya. Ini dia bulan pengorbanan. Jadi, saya waktu tadi sampai Kausa Budi, kemudian saya baca lagi, renungkan lagi, memang, ini saatnya kita, apa itu namanya, menunjukkan cinta itu. Ya, pikiran kita tidak ada yang lain. Karena, kita mikir Allah saat seperti, di 10 hari ini saja, apalagi malam 27, kayak begini. kita sudah tahu, teman-teman, sekarang bahwa, dalam bulan Ramadan, khususnya mungkin Laylatul Qadar, seperti ini kan, malekat bertebaran di mana-mana. Artinya, satu fikiran kita tentang Allah, dan kita mengatakan, Ya Allah, aku mencintai-Mu, Ya Rabb. Aku rindu dengan, kasih sayang-Mu, Ya Allah. Seperti doa yang kita mungkin, apa, baca Allah, seperti itu. Yang terjadi apa? On semua. Untuk persiapan, 11 bulan ke depan. Tapi, buktikan lu cintamu, dengan kau langgar hukum, yang biasa, engkau lakukan tiap hari, tapi kau lakukan itu karena Allah. Itulah cinta. Jadi, bayangkan yang terjadi, dalam tubuh kita teman-teman sekalian. Dia sedang berkorban, dia sedang melakukan, apa, pembersihan, kitanya, gak memanfaatkan itu. Subhanallah, saya kata sayang banget. Sayang banget. Artinya, kita gak selaras dengan mereka. Maka kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan, karena tubuh kita pun sedang melakukan, kedermawanan yang terbaik. Coba bayangkan, kanker saja, bisa hilang, Insya Allah, dengan puasa. Kalau toolsnya puasa ini, dijadikan sebagai salah satu toolsnya kesehatan, bukan cuma kesehatan fisik, tapi kesehatan ruh, kesehatan hati, betapa banyak umat Islam bisa sehat. Tapi sayangnya, kata tadi, kita gak terlalu, apa itu namanya, memanfaatkan, momen-momen puasa ini. Karena dalam video video yang saya buat juga beberapa waktu bersama teman-teman Tarum, saya katakan seorang, ini bulan kesederhanaan. Ini bulan kesederhanaan. Udah cukup lah kita makan 11 bulan kok. Ini saatnya kita menghajar jiwa kita. untuk tahu makna lapar, untuk tahu makna pengorbanan, untuk tahu makna cinta, sejati itu apa, bukan cuma segera disebutkan dengan lisan. Inilah makna yang sebenarnya. Bulan cinta, bulan pengorbanan, yang itu semua sudah disetting sama Allah, kayak begini. Dan supaya mendapatkan keutama yang lebih besar lagi, Allah turunkan malaikat, burr, enggak terhitung banyak, bahkan jolib banyak kepada bintang di langit. Lama ini bukan seperti itu. Artinya apa? Ya kalau mungkin saya katakan, kita ini kan, mungkin, apa namanya, bukan mungkin, kita mencintai Allah. Dan cinta itulah menghidupkan kehidupan kita sebenarnya. Kita mencintai Allah, dan kita punya masalah, tapi dengan cinta itu masalah itu bisa selesai. Bahkan apalagi dengan doa-doa orang yang berkuasa, apalagi di malam-malam seperti ini, bahkan, kau minta ampun, aku ampuni, kau minta apapun, aku beri katakan Allah, di setiap malam di Ramadan. Jadi, subhanallah ya, kalau seandainya kita tidak memanfaatkan momen ini ya, apalagi malam 27 kayak begini, saya itu selalu ingat, apa itu namanya, adis atau ayat, dalam Al-Quran yang, kayak ditantang kita, lantana lubiru hatta tumfiku matahit. Jadi, ditantang kita, benar gak aku cinta sih? Benar gak? Apa yang kau cinta sekarang? Coba, kasihkan ke aku, gitu kata Allah. Jangan cuma ngomong doang. Jangan cuma sekedar puasa-puasa, biasa-biasa saja, puasa bagus masya Allah, tapi, buat di upgrade sedikit gitu lah. Apa yang terbaik yang kita bisa berikan, berikan pada Allah. Maka kau akan dapat cinta, itu. Sebagaimana cinta itu, sedang aku berikan dalam tubuhmu, yang mereka semua berkorban untukmu. Itu sebenarnya esensinya. Jadi, kalau seandainya, kita belum merasakan itu, berlelah-lelah itu, kita belum merasakan mata itu sepet, lakukanlah malam ini. Kita belum pernah memberikan yang terbaik, yang kita pernah berikan, Allah, lakukan malam ini. Dan tagih janjinya Allah. Tagih. Karena Allah, tidak mungkin mengingkari janjinya. Kalau semua orang berpikiran kayak begitu, maka raga kita ini, nafsu kita ini, jiwa kita ini, akan tunduk dengan iman. Dia akan tunduk dengan, akalnya kita yang terbimbing sama, wahyu. Dan Allah kasih waktunya kan, pendek waktunya. Kita saja, saya sejujur Allah teman-teman sekalian, saya merasa berada di sini saja, saya sudah merasakan kebahagiaan luar biasa loh. Bukan untuk sombong, bukan apa. Berapa banyak orang yang tidak diberi kesempatan, Allah hadir ke tempat seperti ini, Allah. Datang ke sini saja untuk, apa namanya, mecutikan katalah urusan-urusan dunia kita, itu bukan hal yang gampang. Apalagi diberi kesempatan, diberi kesempatan untuk sholat, diberi kesempatan untuk sodako, diberi kesempatan untuk tolak bulan ilm seperti ini. Ya Allah, saya kata ini sebuah nikmat yang luar biasa. Bertemu dengan seorang saksa iman seperti ini. Ini bulan cinta. Tapi ya enggak cukup, cuma sekedar ucapan lisan saja. Harus ada bukti. Harus ada pengorbanan, sebagaimana sel-sel tubuh kita yang saat ini, detik ini pun mereka sedang berkorban. Karena proses otofagi, oto-apoptosis itu, dia terus menerus berlangsung pada tubuh kita. Sepanjang orang itu tidak memakan sesuatu, dia akan terus berlangsung. Bulan cinta, bulan pengorbanan, bulan dipaksa sehat. Mau apalagi, enggak dibergadi juga ini, dimanfaatkan. Wah, rugi banget. Saya jujur, kata takut sebenarnya. Takut ditinggali Ramadan. Karena, momen kayak begini ini jarang, kita rasakan. Kita enggak makan, kita sibuk dengan aktivitas ibadah. Nanti, makanya para sahabat itu, Budi mungkin jauh pahamlah bagaimana cerita mereka itu ketika mau ditinggali Ramadan. ketika takbir itu berkumandang, mungkin ada yang bahagia, tapi ada yang sedih. Ya, karena enggak tahu kesempatan itu, apa Allah beri lagi cerita tahun depan. Atau gitu. jadi, kalau seandainya itu enggak kita manfaatkan, apalagi dengan sibuk nih, kapan, kapan idul fitrinya, kapan satu sawah, pemandangnya belum selesai gitu loh. Kita enggak tahu apakah kita termasuk diampuni, diterima amal kita, Allah kita enggak tahu. Jadi, sayang banget. Ya, kalau seandainya kita enggak membuktikan cinta itu pada Allah, biarkan fisik ini berlelah-lelah untuk Allah. Biarkan. Kalau lah waktu sholat itu jatuh kita, bahkan pingsan kita, bahkan mati kita, Allah itulah mati yang terbaik. Kalau seandainya sujud kita, itu enggak bangun-bangun lagi, karena kita ketiduran, itulah sujud yang terbaik. Nah, kita sudah mengerahkan semua kemampuan kita. Kita ingat bagaimana para sahabat-sahabat di Perang Badar yang ada dua pemuda yang saya ingat itu, ketika mereka dalam Perang Uhud, itu mereka sudah kesakitan luar biasa. Ketika Nabi katakan di Perang Hamrat Asad itu, berangkat lagi kita, mereka berangkat, tarik-menarik. Satunya kakinya yang enggak bisa jalan, satunya tangannya juga dalam keadaan terluka, tarik-menarik. Itulah sensi cinta sebenarnya. Ada pengorbanan. Dan, kita pun di sini, bukan suatu kebetulan dikumpulkan Allah. Bertanyalah, apa yang kau inginkan dariku ya Allah dengan kau kumpulkan aku di sini? Apa yang kau inginkan ya Allah? Jadi, malam ini tuh, malam 27 ini harusnya menjadi malam-malam atau kita membuat bilik-bilik bercinta kita, ngobrol kita, berkhaluat kita dengan sang halik. Nabi Zakaria, kita tahu bahwa dalam surat Mariam, urusan uban beliau, urusan keroposnya tulang beliau, itu beliau sampaikan kepada Allah. Untuk seorang Nabi, apa urusannya? Tapi, babnya, temanya bukan urusan, receh-receh. Bukan. Tapi, bagaimana mereka bermanja-manja dengan Allah. Kita jarang, bahkan kadang-kadang hubungan kita dengan Allah itu, bagi saya sendiri juga sama. Sering kita, hubungan kita dengan Allah itu lebih cenderung hubungan Tuhan dan majikan. Kita jarang menggunakan bagaimana frase Nabi mengatakan bahwa, kata Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwa, ketahui lah bahwa, Allah lebih sayang pada kalian daripada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Nabi menggunakan kata ibu di situ. Bagaimana seorang anak itu ketika bicara dengan ibunya, dia merasa tenang. Itu yang kita jarang pakai. Kenapa tidak pakai? Karena cintanya belum bersemi. Cintanya belum tumbuh. Kita belum merasakan cinta itu. Kita belum merasakan merindingnya kita, takutnya kita kepada Allah. Orang bisa merinding lewat kuburan, tapi kita belum pernah merasakan getaran-getaran merinding itu dengan takutnya kita, padahal kita belum pernah mungkin. Allah. Terus mau sampai kapan kita kayak begitu? Biasa-biasa aja. Hidup gini-gini aja. Buka sahur, buka sahur, gitu-gitu aja. Ada perubahan. Tidak merasakan sesuatu vibrasi yang luar biasa. Tidak merasakan Ramadan itu sudah mengubah kita atau belum? Belum kita rasakan itu. Sudah 25 hari, mungkin 27 atau mungkin 26 hari berlalu kayak begini. Ya. Belum juga tumbuh itu. Kemana kita? Ya. Kita harus bertanya, teman-teman sekarang. Ini yang saya buat saya juga, gitu kan. Jangan sampai Ramadan ini berlalu, tanpa ada cinta yang tumbuh. Ramadan ini berlalu, tanpa ada pengorbanan yang mulai terinstall, gen-gen pengorbanan itu dalam diri kita. Ramadan ini berlalu, tanpa ada memberi bekas sedikit pun, sama aja. Takut kita, malu kita. Bahkan kita tahu, Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa celaka, kata Nabi. Yang hadis Nabi naik ke atas mimbar, lu mengatakan, amin, amin, amin. Ramadan berlalu, tanpa kita diampuni. Ma'udzubillah, mizalik. Jadi, malam ini mari kita jadikan malam untuk, kalau mungkin mengutip kalimat Ibnu Jawzi, Ustaz, yang kalaulah kita tidak bisa memberikan sambutan yang terbaik saat bertemu, maka berikanlah yang terbaik saat berpisah. Sebentar lagi kita berpisah dengan dia. Tidak akan ada lagi suasana seperti ini. Saya kadang-kadang kalau pulang begini itu, nangis saya di mobil. Nangis saya. Susah digambarkan perasaan itu. Susah digambarkan betapa cinta yang kita tiap malam minta itu, sekarang kita harus hadapi sendiri. Dengan begitu carut-marutnya dunia sekarang yang semakin hari makin tidak jelas. Sedih. Berpisah dengan solosiasi iman. Berpisah kadang-kadang dengan mungkin inilah bulan paling banyak kita membaca Al-Quran. tidak tahu nanti habis ini seperti apa kita tidak tahu. Maka kalau seandainya kita meminta kepada Allah installah cintaku padamu dalam hati ini Allah yang terus tumbuh ya Allah. Sebagaimana Allah menggambarkan cinta itu dalam surat Ibrahim. Al-Taraqaiq wa darab Allah matalan kalimatan taibad kasajaratin taibad asluha sadit wa faruha fissama tukti ukulha kullahinin bi'izn rabdiya wa'idribullahu al-amthalilina sallallahu ya tazakkarun. Seperti pohon. Terus buah ada akarnya yang kuat batangnya yang kokoh dan memberikan buah dengan izin Tuhan yang setiap musimnya berupa karya-karya keumatan. Cukuplah kita berpikir tentang diri sendiri gitu loh. Mulailah kita naikkan level kita untuk berpikir bagaimana sel-sel tubuh kita sudah ditunjukkan Allah kepada kita untuk mereka berkorban dengan apoptosis dengan otofagi tadi. Di bulan ini khususnya. Cukup. Tidak akan bisa kita menyelesaikan problem di luar sana. Kalau seandainya kita belum selesai dengan diri kita. Cinta gak dapat. Pengorbanan gak dirasakan. Itu sampai kapan mau kayak begitu gitu loh. Sayang. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk meraih keberkahan malam ini. Malam lain itu lukar Allah tapi tadi Ustadz sudah sampaikan juga kemungkinannya 27 gitu kan. Kalau tidak 27 juga tidak apa-apa. Saya kemarin berapa kali gitu kan pengen melihat matahari pagi sudah lah. Mau lihat apa gitu loh. Biar lah. Kalau seandainya itulah itu lah Alhamdulillah. Kalaupun tidak kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu aja. Berhitung-hitung banget dengan Allah. Kadang-kadang saya lihat mohon maaf gitu kan yang kenapa kita gak berletih-letih. Saya jujur memang pengen berletih-letih dengan sholat satu setengah jam. Jadi pengen berletih-letih gitu loh. Kenapa harus mundur cuma 8 rekaan atas dasar ini itu. Kenapa kita tidak mengorbankan diri kita untuk sebuah kelelahan atau keletihan untuk Allah. Kenapa gak korbanin diri kita. Begitu-begitu aja. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Sehingga dia berlalu tanpa ada cinta yang bersemi atau tumbuh di sana. Berlalu tanpa ada gen pengorbanan yang ter apa namanya terbangun dan ternyalakan di situ. padahal kita tahu saya membayangkan para sahabat itu luar biasa. Kita tahu sahabat yang meninggal di Konstantinopel itu ya Abu Ayyub Al-Ansuri usianya berapa waktu beliau sana? 70an lah 70 tahun cintanya kepada Allah masih ada dan dia apa itu namanya memilih untuk berjihad saat itu dan akhirnya meminta untuk dimakamkan di depan benteng Konstantinopel itu sahabat diceritakan yang membuat seorang Muhammad Al-Fatih berapa puluh tahun itu mencari makamnya beliau itu ketika makam itu ditemukan apinya berkorban apinya berkorban yang menggerakkan dia untuk menjadi sosok yang disebutkan dalam hadis Nabi Numbuah Nabi itu menjadi sosok pengimpin yang disebutkan Nabi tentang sebaik-baik pemimpin itu karena urusan kuburan doang ketemu kuburan tapi terkonek mereka terkonek dengan cinta terkonek dengan pengorbanan terkonek dengan apa yang sudah di ajak Nabi Sallallahu Assalamualaikum kita ini tidak konek-konek di depan kita sudah begitu banyak masalah tidak juga gerak-gerak di depan kita sudah begitu banyak urusan harus kita tidak juga gerak-gerak dia tidak tumbuh mungkin tanahnya kering istighfarnya itu memerlukan istighfar yang lain mungkin bisa jadi seperti itu gerak-gerak juga ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita di malam ini kalau lah malam ini malam malatul qadar tapi mari kita lelahkan diri kita untuk Allah sebagaimana mereka dalam tubuh kita sel-sel kita sedang berlah lantau untuk berkorban atas perintah robnya ya kalau sana juga kita mengikuti bagaimana fitrahnya mereka sunatullah mereka Masya Allah itu bahagianya luar biasa karena dalam pelitian itu disebutkan orang-orang yang mikirin kekasih-kekasih itu itu mereka bahagianya itu berlimpat-limpat itu urusan manusia doang ya mikir Allah malam ini mikir bagaimana meraih cintanya Allah mikir bagaimana kita berkontribusi untuk agama untuk umat untuk maslahat udah kayak begitu muncul ya hidupnya akan damai karena si Kazuo Murakami pun nyatakan kalau anda mau on gen anda dia katakan maka mulai sekarang berfikirlah tentang orang lain itu orang ateis ngomong kayak begitu coba Islam mengajarkan jauh lebih dasyat dari itu gitu loh ya dan Ramadan sebenarnya secara mikronya kita alam mikro kita sudah diajarkan itu pengorbanan cinta dipaksa karena Allah kita apa kenapa bisa jadi ngomong ya Allah puasani berat ya Allah tapi aku lakukan karena cintaku padamu ya Allah salah terawih berat ya gak mudah bagi orang kita tahu bahwa sebagian besar orang yang pengennya cepat aja bahkan setengah jam selesai 15 menit selesai ya gak dapat rasanya kan bagaimana Budi sering sampaikan rasanya itu hilang gitu loh gak ada vibrasi vibesnya itu gak ada gitu loh ya ini belum cerita makanan ya usah cerita makanan lah ya cerita ini aja sehingga dia gitu kan kalau kata hadis itu kan seperti bayi yang baru lahir gitu cakep bayi baru lahir itu kan masya Allah kita ngeliat tuh nyenengin gitu wajahnya tangisannya senyumnya gitu loh ngeliat pokoknya indah lah gitu kan itu yang kita mau kejar gitu kan diberi ampunan diberi rahmat keberkaan seribu bulan saya yang akan dimanfaatin begitu mungkin tipis-tipis aja terima kasih dokter Jadil Akbar Hafizullah Ta'ala yang ini dok sudah mengingatkan kita tentang cinta itu kalau antum menjelaskan gorengan ber tahun-tahun dok itu pasti saya jamin sulit itu jaminan dari saya sulit orang meninggalkan gorengan karena gorengan itu adalah cinta sehingga yang harus antum lakukan untuk menghindarkan orang dari hidup tidak sehat itu harus pakai cinta lagi dok pakai cinta lagi karena yang bisa menyiangi cinta ya hanya cinta dok sebenarnya saya pengen sekedar tutup cuma nih gara-gara untuk bicara cinta itu jadi terusik menarik soal topik ini sebenarnya saya sudah menopatkan satu ustad di sini untuk jadi ustad cinta itu saja sebelum romaton saya menopatkan jadi eh sebelum romaton sebelum etikaf saya menopatkan jadi ustad cinta ustad cinta ngobrol ustad cinta ngobrol lama di sini di masjid padahal kalau bicara cinta itu sebenarnya cinta itu kan bermulanya dari dari membuka diri dok membuka diri untuk mencari cinta ini terhubungi ke sinyal yang mana ini kayak sinyal cinta begitu sudah dapat dia akan menutup diri dan dia sudah gak bisa terkoneksi dengan yang lain kan gitu ya yang sinyal udah terhubung tapi justru saat cinta itu sedang sudah terhubung dan dia sudah menutup diri dari yang lain justru di saat itu sebenarnya cinta itu akan punya banyak kisah sebenarnya banyak bertuturnya dia itu jadi dia bertutur dalam diam cinta itu selalu banyak cerita-cerita kisahnya makanya selalu selalu indah itulah kenapa di kesehatan yang antun cerita itu hidupnya memang ya berseri kayak wajahnya gitu orang yang sakit saja bisa sembuh kadang-kadang cinta itu yang yang pernah saya cerita yang udah lama sekalikan kita terjemahkan videonya Masya Allah seorang dokter dokter Walid Al-Futehi sudah kita sebar lama udah berapa tahun lalu judulnya Al-Hubbu Yashfiq cinta menyembuhkan cinta menyembuhkan cinta menyembuhkan dicek aja di Youtube udah berapa tahun lalu kita naikkan itu kita terjemahkan dan beliau dokter Walid Al-Futehi itu sebenarnya orang Saudi tapi punya warga negara Amerika juga karena beliau di Amerika tapi Masya Allah Islamnya Islamnya bagus sekali jadi kalau bicara itu selalu bicara Islam dan beliau banyak bicara hormon dok hormon dan saat di video itu kan beliau bicara tentang hormon cinta dan hormon cinta itu ternyata bisa menyembuhkan masya Allah luar biasa dok tapi gini dok saya mau tutup ini aja lah kita tutup karena kalau bicara cinta ini bisa Masya Allah karena ternyata ada dua hal satu cinta kita itu hari ini lemah bahkan sebagiannya palsu itu ternyata karena kita tidak menghubungkan cinta kita dengan langit kalau kita mampu menghubungkan cinta dengan langit itu maka kita akan punya cinta yang kuat dan cinta yang indah yang bisa kita sebar untuk sesama tapi karena cinta kita tidak terhubung dengan langit akhirnya kita ketemunya dengan setan karena iblis itu membangun kerajaan palsunya di atas lautan dia bangun ars di atas air tapi air bumi air bumi ini dan itu sebuah kepalsuan akhirnya kita ini punya cinta cinta palsu sehingga cinta palsu itu seringkali keluar di lisan kita tidak kita sadari contoh mohon maaf saya contoh kalau ada pembahasan tentang perempuan tidak memakai pakaian jilbab tidak pakaian islami terus dia bilang ya saya itu kan walaupun tidak jilbaban yang penting hati saya saya jilbab ya yang penting kan hati saya saya jilbab apa gunanya saya jilbaban tapi hati saya tidak saya hijabi itu dia sebenarnya beragama tidak dengan cinta saya gak usah ngomong fikir deh kalau ngomong fikir udah terlalu jelas atau mau pakai manhaf apapun fikir terlalu jelas sebabnya adalah anda beragama tidak pakai cinta nah ini penutupnya kalimat Imam Shafi'i Rahimahullah Ta'ala Imam Shafi'i mengatakan dalam syairnya kata beliau ta'asil ilaha wa'anta tuzhiru hubbahu hadha muhalun filqiyasi badi'u wa'idhikana hubbuka sadiqan la'ta'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u fi kulli yaumin yabtadika bin i'matin minhu wa'anta lishukri dharika muti'u anda bermaksiat pada Allah kemudian anda menunjukkan seakan-akan anda mencintainya itu sebuah logika yang mustahil karena jika cintamu benar maka kau pasti akan mana hatinya karena sesungguhnya orang yang mencintai akan taat pada orang yang dicintainya pada siapapun yang dicintainya di setiap hari Allah memberikan kenikmatan kepadamu tapi kau lalai untuk bersyukur padanya jadi tidak mungkin itu mustahil namanya cinta cinta tidak mungkin dengan cara itu karena kalau urusan cinta itu bukan bagaimana saya mencintai dengan cara saya tapi saya cintai dia dengan cara dia nah itu kalimat maaf syafi juga jadi saya cintai dia dengan cara dia kalau saya mencintai seseorang kemudian saya sukanya A dia sukanya B kemudian saya cintai dia dengan cara A orang itu tidak akan terima cinta saya dia bilang ada mencintai diri sendiri jadi kalau Tuhanmu menyampaikan kau tutupi badanmu dengan hijab yang benar kemudian kamu punya cara lain mencintai gak apa-apa Tuhan yang penting hati saya saya hijabi itu kau tidak cintai Tuhanmu kau cintai dirimu sendiri Tuhanmu gak akan terima karena kalau kalau betul cintamu maka kau pasti akan taat padanya karena sesungguhnya yang mencintai pasti akan taat pada yang dicintai itu saya kira dok bisa kelahir masya Allah dokter terima kasih banyak kita tuntaskan malam ini kita tuntaskan sampai akhir Ramadan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kesehatan Tuhan-tuhan semuanya dan Allah terima sebagai amal pahala yang istimewa di usia kita yang tidak panjang mudah-mudahan ini menambahi usia kebaikan kita di umat Nabi Muhammad yang usia memang tidak panjang kita akhiri ada kelima dokter baik terima kasih banyak kita tutup mohon maaf tak salah kurangnya saya dan dokter Zidul Akbar kita akhiri dengan referatul majelis subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati